ini kamar mandi deh, ini kamar mandi aku belum ngomongin dulu ini guys ini nanti jacuzzinya di atas buat nanti sini ada jacuzzi di atas ini bukan jacuzzi ya? aku kira jacuzzi ini apa? skylight oke, oh iya yang kalian gak tau guys disini bunda buka kos-kosan kebiasaan nih si dulu abis main layangan gak diberesin si dulu nih nanti aku marahin deh si dulu nih kalo abis main layangan gak diberesin deh gimana sih dulu nih? so taro sih halo guys kembali lagi di aladul fam tv huha sekarang kita di rumah pejaten ini namanya rumahnya bunda di pejaten kita sering disebut keluarga pejaten karena ini karena lokasi rumah kita di pejaten tapi rumah ini sepertinya liat nih udah jolek ya liat nih malu-maluin liat nih masak rumahnya bunda kayak gini sih tapi tenang ini hanya ini hanya yang pertama karena bunda sudah meng-expand rumah pejaten kita menjadi yang kedua ini namanya atau aku sih namanya pejaten the second yuk kita langsung liat ini awalnya disini tembok tembok nih cuman karena mungkin ada orang yang ngejual tanah ini dan kebetulan kita lagi ada rezeki jadi kita beli untuk di expand lebih lebar mau liat lebih lanjut? ayo ini jadi kalau dilebarin ini awalnya luas tanah itu sekitar 800 meteran kalau ditambahin ini 700 jadi sekitar ada seribu lima ratus ya seribu lima ratus meter sih ini dan ini tampak depannya kita mengusung konsep tropical tropical modern kayaknya ya namanya jadi ada touch-touch modernnya tapi juga tropical jadi kayak berasal di Bali tayu di Jakarta ayo kita lihat tukang-tukangnya dan di rumah ini seperti yang kalian tau di rumah pejaten gua gak punya kamar dan gua udah protes itu ke bunda dan alhamdulillah di rumah baru ini gua disetiain kamar sama bunda ayo but tukang lumpang liat-liat but tukang ya eh yang punya rumah guys tukang-tukang ini gimana bunda project rumah ini ya rumah ini tuh sebenernya nah ini aku mau cerita bawa rumah ini udah cerita belum ya? belum belum bawa rumah ini tuh rumah yang sebenernya kita masih pake rumah yang lama tapi digeser-geser aja temboknya jadi masih fondasinya masih ada beberapa yang masih lama dan banyak sekali namanya penghematan kenapa? misalnya kayak kita gempur satu tembok sebelah sini nah itu tuh temboknya tuh bisa kita pake buat urukan lagi diurung lagi iya kayak aku pas renovasi cafe gitu tuh ngancurin tembok ini batanya aku pake dibuat yang lain itu gitu kan? gitu atau misalnya kayu-kayu yang masih bagus di atap-atap rumah yang lama kita pake lagi kita olah lagi dan dipake lagi gitu jadi rumah ini rumah yang bisa jadi jadi rumah yang hemat rencananya ini rumah kan bunda kan rumah sebelah kan udah gede banget tuh kayaknya untuk hidup al-dual bunda tuh udah cukup kayaknya ya kenapa bunda beli rumah ini supaya apa? satu rumah ini rumah yang lama soalnya bentuknya tuh L jadi misalnya kotak gini belok gini nah gini ya? gini ya? L L ini rumah masuk udah disini jadi kamar anak-anak disini di ruang perenang disini nah ini ada rumah lagi di depannya yang menurut aku lucunya menurut aku ini dari pertama kali aku pindah kesini aku tuh selalu bilang bapak ini sebelah rumah gua ini sebelah rumah gua ntar lho itu berapa tahun yang lalu? jadi pertama kali masuk? 2000 2010 kali 2010 berarti itulah guys omongan itu doa jadi sebelum bunda membeli rumah ini bunda udah selalu ngomong bunda ya? oh sebelah itu bakal jadi rumah gua dan alhamdulillah tercapai tercapai jadi setiap saat tuh waktu kalau saya pulang dari mana belum ada duit ini waktu itu cuman lalu bilang ini nanti sebelah rumah gua sebelah rumah gua karena kalau jadi dibongkar kalau jadi ini kan L gini depannya gini jadi kotak sih udah dibeli semuanya gitu yuk sekarang kita mau liat dalemnya bunda ya ini sih sebenernya luasnya gak gak terlalu luas tanahnya sih gede 330 meter tanah sebelah 830 meter jadi kalau di total itu sekitar 1500 000 meter 1560 meter oke sekarang kita mau gerebek kamar gua kan kalian belum lihat gimana kamar gua nantinya dan sekarang tuh tuh dari sini nih tuh kamarnya Al tuh keliatan tuh keliatan gak keliatan gak kamar anak-anak tuh belakang situ tuh kamar Al nih kamar Al di sini kolam renang bawah sini nanti ini di jebol nah karena Aldan dulu sudah dibangunkan rumah dan karena gua kamar sorry sorry dan karena gua juga merasa anak bunda dan gua juga merasa punya hak untuk punya kamar gua request punya kamar di rumah baru yuk kita liat guys iiii pertama ini adalah ada desainnya gak sih ini kamarnya El aduh ntar bawa ke dalam aja ini kamarku guys tapi emang gak segede kamar-kamarnya punya Al Ghazali sama Dul Jaylani agak lebih kecil dari dari sebenernya bukan agak lebih kecil ya sebenernya sama gede ya cuman bedanya kalo dulu tuh lebih melebar karena lemarinya di sebelah situ kalo LED dibikin menyempit karena lemarinya pindah disini jadi sebenernya kalo di total ruangannya sebenernya sama gede ya emang punya Dul Jaylani gitu di sini kita pake AC sentral guys buat for your information jadi ini AC nya nyambung udah berasa di mall-mall gitu tuh nyambung nih dari kamar tapi kalo kalo kamarku pingin dimatiin ini nyala bisa dong bisa kalo bisa ya enggak aku kira AC sentral tuh semuanya sama enggak ya enggak enggak ada switch switcher apa itu dengannya saklar ya saklar dong itulah tombol-tombol buat oh aslinya gitu jadi kira-kira kamarnya El ini sebesar 5x5 nanti sini kasurut sini berarti ya iya nanti kasurut sini nah ini kasurut ini tempat ruang TV-nya El kayak gini nih yang kamar saya mana ini kan El juga mau dengan mandir yang waktu itu ada gambar-gambar gitar tuh ada gak sih oh langsung enggak atas nah deh bunda-bunda bunda waktu itu punya yang ada gambar-gambar gitar itu enggak yang ada oh itu di handphone di sana nanti nanti ya jadi ini kurang lebih kamar gua memang gak sebesar walaupun badan gua paling besar ternyata kalau di total sebenarnya sama sama ya sama kayak dulu dulu kan kotak lemarnya digabung disitu oh iya iya nanti ya kamu kan dipisah lemarnya disitu jadi kesannya menyebutkan lebih panjang ya padahal sebenarnya sama gitu guys dan kita lihat langsung ke kamar bunda kali ya coba bunda ini kamar bunda ini yang paling gede karena memang dia kan tuan rumah tapi juga aku gak suka terlalu gede-gede banget ada tiga karena semakin gede kayak aku takut kayak takut kegedean pintunya disini apa disitu disitu oh iya ini pintu ini udah orang ini udah punya bunda nih ini dia kamarnya ini kamar gue kamar gue oke lah gak gede-gede banget tapi cukup buat aku kalau tiba-tiba ke anak-anak-anak pulang ke rumah penjaten punya space sendiri ya punya space sendiri punya space sendiri jadi kenapa aku gak suka kamar gede karena buat aku aku lebih senang yang warm buat aku kamar yang cukup tuh 5x5 nah aku bikin sekarang bukan 5x5 tapi 6x6 lebih gede 1 meter x 1 meter ya eh sorry ini 5x6 5x6 dan bunda juga punya ruang wardrobe sendiri guys yang mana nih yang ini kan nih guys yang ini ruang wardrobe untuk baju-bajunya bunda dan disini kamar mandinya nanti wardrobe eke segede gitu gak sampe dong gak 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 apa ini dia wardrobe nya nanti disini langsung ke teras teras ini guys jendela ini nanti teras buat nongkrong dan nanti ini di jebol bunda ya ntar di jebol nih ya eh masih basah-basah basah-basah masih basah guys jadi ini nanti itu di jebol jambung sama anak-anak jadi lebih deket disini dibanding rumah yang lama perkiraannya jadinya berapa lama lagi nih bunda ini sih paling kalau sekarang bulan September ini bisa cepet dulu ya karena covid jadi akhirnya banyak terpending tertunda ya karena covid gitu tapi kira-kira awal tahun udah jadi belum? 2021 tergantung tergantung duitnya hehehe bukan tergantung duitnya tergantung covidnya sampe sejauh apa gitu kan ya kita doain ya guys semoga rumahnya cepet jadi covidnya cepet selesai dan kita bisa menikmati rumah ini ayo kita lihat yang sananya ini kamar mandi nih ini kamar mandi oh belum kamar mandi dulu ini guys kamar mandi ini nanti jacuzzi nya di atas ini buat buat nanti sini ada jacuzzi di atas ini bukan jacuzzi ya aku kira jacuzzi ini kayak apa skylight 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 itu kayak penjahayaan dari atas lampu gitu loh tapi nanti bunda mau kasih bathtub sini ya ada bathtub oh ini buat bathtub sini ya bathtub gimana ya lupa ikut bathtub itu disini oh disini lah itu aku kira lurus sih tuh disini tempat shower oh shower disini tempat toilet duduk jadi dibagi dua sini bathtub disini ini wash table sini ini dan ini lah adalah lemari nanti kita langsung menuju ke listrik kita lihat ruang tengah ini sebenernya cuma 4 kamar sih sebenernya satu buat kamar madrop satu kamar ku satu kamar L satu kamar tamu buat bapak ibu saya disini ini dia jadi nanti di tengah-tengah aku dan bunda ada kamar tamu yang diperuntukkan untuk tempat yang diperuntuk misalkan ayam bapak yang diperuntuk sepupu-sepupu yang mau tidur bareng ada space disini ada space ya nah ini ruangan tengah ruangan tengah ini ruangan tv ini tv nih ntar ini desainnya apa sih bunda konsep desainnya tropical tropical ya tropical apa modern gue beda gak ya aku sih sebenern dulu ambil dari bangunan afrika waktu aku lagi ke afrika aku ada villa yang aku suka banget aku ambil konsep itu gitu kebetulan yang bangun tuh adek jadi ipar tuh sendiri jadi hemat bu tapi yang ngedesain interior dari luar negeri ya ada orangnya Deddy jadi dia biasa bikin tamu internasional punya store putih-putihnya Deddy nah dia yang interior itu tapi kita pakai semuanya lokal bareng-bareng lokal ya bareng-bareng lokal kecuali mungkin yang import cuma kompor gitu doang tapi furniturenya lokal semua ya lokal semua tapi lokal yang bagus kalau disini apa yang sebenernya coba kita rasain deh disini dining room ini nanti dry kitchen dry apa itu dry oh jadi dapur buat bukan buat masak ya bukan ini dapur buat kalau ya buat ada tamu masaknya disini tapi kalau sebenernya aku masak sehari-hari nanti gak disini ini sebenernya buat lebih kayak pajangan dapur aja dapur pajangan sebenernya dapur bersih jarang dipakai sering tiap hari bukan dapur operasional ya bukan oke kita lanjut dapur kotornya disini oh dapur kotor gak kelihatan ya kecil juga jadi nanti aku masaknya banyakan dapur kotor nah disini mbak-mpak juga gak ngasaknya disini enak ya aku bikinnya yang gak bikinnya bener-bener yang bikin yang gak jelek juga bener-bener bagus juga gitu kalau yang ini dapur apa bunda? yang ini dapur apa nih? dapur corok ini ini dapur darurat dapur darurat dapur covid ya seadanya oh iya yang kalian gak tau guys disini bunda buka kos-kosan jadi bagi kalian yang warga-warga orang kuliah yang masih nyari kos-kosan welcome to pejaten kita buka kos-kosan ayo kita main bukan buka kos-kosan ayo kita liat dulu kita liat dulu ini loh eh aku mau jelasin ini oh ini ini kayak gini kayu-kayunya kayu bekas kayu yang dari rumah lama nih oh iya banyak kayu-kayu yang dari rumah lama kita pake lagi bagus juga ya iya estetik sekali banyak yang kita pake dari rumah lama kita pake-pake lagi jadi ya recycle ya recycle bahasanya gitu kok ya recycle mungkin coba ya oh bisa ini ruang service nah ini nyabung ke rumah sebelah nih nanti kita buka ya nih bisa nah kalo kalian kesini sini ikut sini ikut eh 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 nyangkut nah sini ini mill ikut mill ikut mill ikut atau ini guys ini jadi ini adalah selat penjaten jadi pertempuan antara penjaten satu dengan penjaten dua jadi ini selat selat tengah2nya nih nah kalau kalian buka sini sini udah tembus di ruangan piano jadi begitu ayo kita balik lagi ini juga di ruang service banyak barang-barang yang bareng-bareng bekas yang dipakai buat ya biasa nih si Dul habis main layangan nggak diberesin si Dul nih ntar kemarahin deh dan sekarang kita mau ngeliat kos-kosan yang ada di pejaten tapi ini loh guys ini kos-kosan hanya untuk putri saja jadi kalau kalian laki-laki jangan berharap daftar di kos-kosan ini ini kosan temboknya emang tembok apa ya tembok batako di apa tadi medis di plester di plester aja jadi nggak pakai 10 semen ini kamarnya mbak-mbak ntar disini ini harganya per bulan harganya cuma satu setengah juta tapi kalau kalian cewe cantik perbulan gratis jadi berani kanan diri kalian jadi ada tiga kamar di atas ruang service ini kamar madinya buat mbak-mbak ntar tapi belum pasang kamar madinya masih itu nanti sih full mudah-mudahan bisa dipasangin AC ya buat mbak-mbak ya tapi jujur guys kalau kalian lihat ini dari sudut sini apakah terlihat seperti kos-kosan dengan dua tingkat gini Oke guys oh ya kamar juga kosong disewakan tapi buat cewe cantik doang asik ya hahaha 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 tuh matiin lagi nanti kalau kalian udah nyewa kos-kosan disini ini living room kalian ini ruang cuci ruang cuci sendiri tuh kalian dapat ruang cuci sendiri dapat ruang kamar mandiri space living room sendiri kurang enak apa coba ngekos dipejatin hei cewe cantik ayo ngekos hahahaha hahaha ini capur dan urat nih jadi gini dulu tuh rumah yang lama tuh banyak cekat-cekatnya nah kalau sekarang rumah yang baru kita blongin banget sementara pokoknya temen-temen yang kita blongin kita bikin susunan kamarnya lebih rapi dibanding yang rumah lamanya tapi pasti banyak yang pakai struktur yang lama mati diri diri tas lagi sih jadi strukturnya tetep agar rumah lama cuman ditambahin struktur baru dikit ya tinggal diurut lagi tambahinnya bongkaran-bongkaran semen yang tembak-tembak lama di taruh disini oh ini udah ini ruangan kecil banget nih kayaknya aku powder room apa powder room powder room powder kan bubuk iya room ruang ruang bubuk bubuk apa ruang bedakan oh hot bc kecil ini apa powder room ini kaca ini kaca toiletnya pokoknya total rumah ini bangunannya sekitar 260 eh total bangunan ruang inti ini di luar servis 267 meter gitu jadi kita ke depan lagi wah keluar udah sore ternyata cepet banget jadi kalo misalnya mau liat versi yang lama rumahnya itu sama itu masih sama ini semua bedanya ini di agak digeser sedikit gitu loh ya jadi kurang lebih segitu guys pejaten the second rumah baru bunda rumah baru kita kita doain aja semoga cepet selesai renovasinya dan kita semoga bisa tinggal disini dengan cepat dan gue juga punya kamar sendiri yes jadi segitu dulu dari kita dadah sampai jumpa di lain konten